Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini, saya mau membahas tipe-tipe power meter ya. Sekarang ini power meter ini bukan hal yang mewah, bukan sesuatu kemewahan. Dan di zaman saya, waktu saya pertama kali beli power meter itu, rotor itu, sekitar 13 juta itu saya merasa, aduh, mahal sekali. Itu pun masih single ya, single. Saya masih ingat power meter pertama kali saya, yaitu dari rotor, rotor. Nah ini, tapi ini yang generasi berikutnya, punya saya yang generasi lebih lama. Ya, single, in power, spindle. Harganya waktu itu, yaitu total-total hampir 14 jutaan plus chain-nya. Ya, tapi dengan power meter yang di spindle itu, saya merasakan bertahun-tahun, no problem. Sangat akurat sekali, tidak pernah memberi satu problem apapun. Setelah itu, bermunculan power meter-meter, power meter-power meter lain yang harganya jadinya sangat ekonomis. Salah satunya ya, ini, pedal power meter. Ini oleh Asioma. Anda tahu sendiri, ini lampunya sampai nyala. Ya, lampunya nyala. Asioma ini, harganya sangat ekonomis. Di bawah 10 juta. Di tangan saya ini juga ada pedal power meter yang pertama kali keluar, yaitu oleh Garmin. Garmin ini masih lama hal, di atas 10 juta. Masih di atas 10 juta. Ya, tapi di sini, Saya akan bahas kegunaan dan efek. Kalau Anda menggunakan power meter seperti yang di rotor ini, yaitu single. Apa jadinya? Single yang di spindle ini, berarti one power meter for one pipe. Anda tidak bisa menukar-nukar ini. Karena Power meter ini, kalau sudah nancep di satu sepeda, itu permanen. Sedangkan sekarang Anda tahu kan, orang mempunyai satu sepeda, dua sepeda itu tidak perlu diherani. Sekarang ini banyak orang bisa punya dua, tiga, empat sepeda. Orang mempunyai dua, tiga sepeda itu tidak perlu heran. Dan kalau misalnya mereka memiliki power meter yang spindle seperti ini, akan repot sekali ya untuk lepas, lepas. Lagian ya, rotor ini memang keunggulannya di spindle size 30. spindle nya itu lebih besar. Kalau Shimano itu kan spindle 24. Ya, alhasil ini jauh lebih stiff. Tapi kalau Anda mengganti satu sistem, wah, Anda mesti keluar duit. Oke ya, dan kalau Anda memutuskan untuk menggunakan rotor power meter ini, ya pastikan Anda memang benar-benar sudah maafin, tidak mau mengganti-ganti di sepeda lain, ya. Karena, bayangkan, BB Anda harus ganti yang spindle 30. Dan Anda harus membeli satu sistem. itu kan harganya ya juga sesuatu ya. Ini yang single aja masih di retail sekitar 12-13 jutaan. Hanya power meter loh. Belum lagi nanti Anda harus beli chain. Ya, dan saya saya rekomendasikan chain-nya itu yang DM, yang direct mount ya. rotor direct mount two-in-one itu. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau menikmati rotor, ya itu harga yang harus dibayar. Tapi, bertahun-tahun mendatang, dia akan memberikan Anda kenyamanan dan akurasi yang sangat tinggi. Kemudian, ada power meter yang ini dari Asioma. Yang praktis, karena itu di pedal. Dan Anda bisa mengganti-ganti ini di sepeda Anda. Misalnya Anda mempunyai 10 sepeda yang Anda tinggal copot dan pasang. gampang sekali. Tapi, apa akibatnya? Nah, akibatnya yaitu bahwa spindle ini mempunyai Q-factor. Ya, baiklah. Lihat ini. Ini, sekitar 4-5 mm ke sampingnya. Jadi, tadinya misalnya pedalannya begini, sehingga sekarang menjadi, nah, perhatikan. Jadi, kaki Anda ini menjadi beda. Nah, ini bedanya di sini. Lihat ini. Ya, beda kan? Beda kan? Ini lebih ke sana. Ya. Mungkin kelihatannya mungkin, ah, sebele. Tapi, jangan menyebelekan urat saraf Anda. Ya, urat saraf Anda 1 mm, 2 mm saja. Kalau kecerdit, Anda akan kesakitan. Ya, itu saja yang perlu di-take note ya. Karena ini adalah ekstrim loh. 4 cm ini adalah ekstrim. Bukan pesat nih, maksudnya 4, hampir 1 cm ini. Ya, itu ekstrim sekali. Ya, sebetulnya pedal Ultegra, Shimano Ultegra 2S itu ada yang plus 4 mm Q-vectornya. Ada. Ya, jadi untuk beberapa orang yang memang harus yang kaki besar dan sebagainya mungkin tidak merasa efeknya apa-apa. Tapi bagi orang yang tertentu, pasti ada efeknya. Ini sensor. Sensor. Ya, power meternya di sini. Itu membuat pedal ini muncul sekitar 4 sampai 5 mm ke samping. Ya, jadi kalau misalnya Anda yang tadinya pakai normal begini, ini sekarang muncul dari begini. Ya, otomatis kan untuk mengakomodasi. Efeknya bagaimana? Untuk beberapa orang, dia klidnya harus di-adjust, dimasukkan gitu, dimasukkan ke dalam klidnya. Bagaimana kalau sudah pole? Nah, inilah. Kalau klid Anda sudah pole dan Anda sudah tidak bisa memasukkan, tidak bisa. Alhasil nanti kaki Anda menjadi seperti ini. Nah, keluar. Yang tadinya normal segini, Anda bisa keluar begini. Nah, agak nekuk begini keluar. Bayangkan kalau misalnya Anda harus mengganti posisi pedaling, gue harus begitu. Beberapa orang sudah merasakan tidak nyaman dan merasakan malah power loss. Ya, tidak malah powernya makin meningkat, tapi makin power loss karena kakinya dipaksa untuk bergerak di pola yang aneh. Jadi, mereka merasa sakit sebelum waktunya. Malah power loss. Ya, perhatikan kalau Anda membeli power meter yang ada Q-Factor-nya itu, termasuk Garmin. Garmin itu ada Q-Factor. Tapi, Garmin Q-Factor-nya bukan mungkin sedikit ke samping, tapi lebih ke atas. Atas dan bawah. Aneh lagi ini. dia ke atas dan ke bawah Q-Factor-nya itu. Jadi, Anda harus adjust seat push Anda naik turunnya itu. Itulah yang Anda harus teliti sebelum membeli. Jadi, Anda lebih siap ke power meter yang seperti apa? Power meter yang di pedal, otomatis ada Q-Factor atau up and down vector atau power meter yang tidak akan memberikan Anda efek apa-apa tapi power meter ini permanen di satu sepeda yaitu rotor. Power meter yang lain yang di crank itu yang di samping saya tidak akan bahas karena itu sudah banyak yang rusak seperti stages semacam-macam tidak tahan lama yang trend lagi trend yaitu power meter ini Vavir Washo karena ini harganya terjangkau di bawah 10 juta ini yang reliable harganya di atas 10 juta sangat reliable long term reliability ketangguhannya ya tidak perlu dilakukan lagi oke cukup sekian semoga Anda semakin paham mengenai power meter dan jenis-jenis power meter sampai ketemu selamat menikmati